Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, sekarang gue main game judulnya Hero, ini game action RPG Dungeon Base dari 433 Dan ya, kayaknya Gue belum ngebuat gameplay game Ini deh ya, ini tuh udah season 3 Season 3 ini, dan Ini udah versi 3.2 Titik berapa ya Gue gak tau kapan ini rilisnya Gue gak tau kapan ini rilisnya Tapi ya, kita ngeliat intronya dulu Sekalian ngeliat intronya, sekalian gue ngomong aja ya Tapi pas gue liat gameplaynya Oh my god, ini keren ya Walaupun ini cuma dungeon base, biasa Tapi dari Dari grafik 3D-nya Ini keren banget Tapi ya, perasaan gue belum nyoba Emang belum nyoba ini game Judulnya Hero, atau gue lupa gitu waktu itu Oke, sekarang kita coba aja ya First impression Oh my god Buan puasa ini Oke What's it, man Gue gak tau ini rilisnya Kapan ya Detailnya Eh, sebentar Ini pake Ini kah? Pake analog kah? Gak tau 4 bulanan yang lalu Gak tau Kapan nih Tapi Yep Kita coba aja Ya, gue belum mainin dan Oh my god Kenapa langsung auto ini Ini auto kah? Dan liat ya Ini grafiknya ini Gue main di emulator loh Ini Kalo gak salah pake Unity Engine mungkin Grafiknya edan gini Tapi kenapa auto ini langsung Ini Ini di dungeon Berarti kita bertiga Sebentar Ini kenapa auto gini Oke Kayaknya gue cuman ngendalin skillnya deh Gak apa lah ya Soalnya pas gue Liat gameplaynya Ini emang grafiknya Wow banget Jadi mungkin ini kita Nikmati aja grafiknya Walaupun gak ada analognya ini Oh shit, man Ini kameranya ya Ya, ini grafiknya keren banget Ini pahal di emulator ya Gue mainnya di nox ini Mainnya di nox Kita skill coba Ini skillnya apa ya Lumayan aneh ini Oke Dan gue juga gak punya yang hindar ini Oh iya Ini loginnya pake kakao Jadi tinggal install kakao aja Kakao talk ya Di hp Kalo di emulator Bisa mainin game ini Wow Ini kayak Unreal Engine 4 loh Si detail armornya Shit, man Dia muncul lagi Oke, ini event sign innya Oh, tadi tutorialnya cuman segitu doang ya Dan Settingan Kayaknya kita belum bisa nge-click Apa aja Ya, dari kemarin-kemarin kan Open world terus ya Sekarang gue ini Nge-upload yang dungeon base Sesudah upload ini Kayaknya gue bakal lanjut yang World of Prandisnya ya Terus juga gue bakal lanjut yang Dragon revolt Yang mage-nya Tapi gue itu leveling dulu tentunya Oke Sekarang kita Coba aja Wah, itu Yang ngasih tutornya Parah Oh, tapi kayaknya ini Kayaknya gue bakal upload Sesudah Buka puasa ya Oke Inikah Sebentar ini Gue gak tau ini apaan Kayaknya ini auto jalan Gue berhenti ini Gue berhenti Sebenernya Kalau misalnya gue kasih analog Disini Misalnya random aja Gue kasih analog ya Coba Aha Oh Tapi jalannya aneh ini Oh Oh, lumayan aneh ini Oh Sistem klaklik ya Oke, gue ngerti sekarang Bukan analog ini Tapi di klik Kalau misalnya di klik dua kali Atau di tap ya Oh Tapi kalau Deket musuh dia Dia nyerang otomatis Ini mirip Ada ini Ada game SNRPG Yang kayak gini juga ya Yang baru itu Yang mana Azera bukan Azera Apa ya Ini bisa di klik juga Terus kalau Misalnya deket monster Itu Mukul otomatis Mukul biasa Tapi ini skillnya Kita manual Oke Mungkin kalau main di HP Ini Gampang ya Ngenjaliin ya Nice Holy shit Dia langsung mokat Itu si bossnya Gue suka sama armornya ini Tapi Kayaknya Rada-rada nge-glitch juga Denk ya Di nox ini Gue bakal dapet apa ini Oh my god Gue dapet assassin kah ini Holy shit Keren Kita liat Semoga gue dapet hero Dan tadi gue Lupa nge-ganti hero nya Dia muncul lagi Dan sekarang kita kesini Oke Dan Kita masukin Yang Hahaha Ini game Rada-rada ini Shit man Kita masukin ke slot yang ini ya Ini binangnya banyak Banget Terutama kan Eh karakter yang awal-awal Udah dikasih kayak gini lagi Oke Sekarang kita kesini Langsung ke yang kedua ini Eee Yap Gue manual aja Oke Eee Gue mau coba yang ini Wuh Oke Ini archer tapi ada buff Defense nya kah itu Kemukuran itu buff defense Kita coba skillnya Holy shit Yap Kalo main di hp ya Pastinya bakal lebih gampang Ini trap kah Gue nyepen trap ini Oke Kalo main di hp Pastinya lebih gampang Soalnya Ngetap-tap nya Jalan-jalan nya Pasti pake tangan kiri ya Dan nge-skill nya Ini pake Tangan kanan Tapi kalo di emulator Ini rada-rada susah Kita ganti yang ini aja Dia tipe apa ini Dia healer Oh dia muncul lagi itu Oh oke Oh oh Radar iwah ini Nice Dan kita coba skill yang ini Gue gak tau skill ultimate yang mana Coba oke Ini nge-skill Dan Oh Sebenernya main auto aja ya Sebentar kalo auto ini gak auto skill loh Ini cuman auto serangan biasa ya Kalo misalnya auto yang ini Dan kayaknya gue disuruh ganti sekarang Gue pake yang ini lagi aja Kita liat si skill-skill nya Oke Iya ini auto nya bukan auto skill Tapi auto serangan biasa Kalo nge-skill kita manual Dan dari skill nya Dari Desain karakternya Armor nya ini keren Cuman Desain monster nya Aneh ini Sama sil lingkungannya ya Gak-gak begitu detail ini Oke Nice Cuman kalo yang masuk auto ya Pastinya ini rada-rada gak cocok ya Gua bakal dapet hero lagi kah Ini hero Hero nya dari Dari dungeon biasa loh Oh dan gua dapet hero lagi ini Wow Dan sesudah dungeon ini Gua mau coba yang ini ya Full Holy shit Ini game berapa tahun yang lalu sih Soalnya yang akan menemukan Kalo game baru Neck levelnya cepet banget ya Terus kita kesini Kita kesini Ah ini buat ngetumbalin ya Tapi ini season 3 Ini season 3 Gua itu Gak tau apa bedanya Season 1, 2, sama 3 ya Ini season 3 Kalo season 3 Ini baru tanggal 29 kemarin Si release nya ya Gua masih belum bisa Nge-click Apa aja Apa-apa ini Dan gua mau pake full Dia Oke Kita liat skill nya Wow Ya efeknya bagus Tapi kayaknya ini game ringan banget Kita heal Oh Sebentar Kenapa gerakannya Rada-rada Aneh ini Kenapa gerakannya Rada-rada aneh ini Oke Dan ini ada tutorial lagi Terus kita ganti Ke samurai aja ya Ini Si serangan biasanya Jauh lebih bagus yang Yang samurai ini ya Oh my god Ya yang ini Ini aneh banget ini Kayaknya dia emang healer deh Assassin healer Oke Kecil banget sih damage Ini apa ini Tambahin 1200 1200 Nice Dan ini Kayaknya gak ada pilihan Autoskill Atau sih kalo Sebelum masuk dungeon Ada pilihan Atau juga Oke Gua suka skill Yang perahu Itu tuh Ya ini game Action nya Keren Lebih keren lagi Kalo ada analog nya Kalo dikendaliin Analog Nice Dan sekarang Gua lawan boss nya Oke Itu boss nya Kita skill aja Ini Kayaknya gua over level deh Gua boleh Over level ini Nice Dan Gua bakal dapet Apakah sekarang Oh dapet ini Oke Liat ini Kill lawan cahayanya Pekayaan real engine 4 ya Kita Balik kesini Ini ada guide Kita klik yang ini Ya ini karakter utamanya Si samurai Terus kita kesini Oke Nyolok games Gua ini Dan gua gak tau itu statusnya apaan Si games nya Sudahkah tutorial Dan sekarang gua ngambil email Yah Kayaknya ini game Emang Emang Game yang rada lama ya Ntar Gua kasih di deskripsi ya Ini kapan Release nya ini game Release yang season 1 nya What the hell What Gua suruh milih kah ini Atau gua dapet semua ini Wow Oh Wow Ada Bruce Lee segala Oh my god Keren ini Gua pilih yang mana ini Gua udah punya Dua karakter cewek Sekarang gua pilih karakter cowok aja Gua pilih ini aja Ini badass ini Seriusan ini badass ini Oke Yap Gua dapet hero nya itu Oh Nah ini masih banyak email-email yang lain ya Seriusan ini Gua disuruh milih lagi kah What the hell Kalau gitu gua pilih yang ini Pake side Oke gua pilih yang ini Gua langsung pilih aja ya Pake side itu Terus yang ini Oh kenapa beda-beda ini Wow Command Rider Kayaknya gua pilih ini aja deh Dia tipe heal ya Khusus buat tipe heal Oke gua pilih yang ini aja Wow Oh Harus sama semuakah ini Gua coba pake yang biru semua Gua gantiin yang ini Oke Dan Yang ini juga Gua gantiin yang ini Yah Dan ini efeknya apa Disini Disini ada efek-efeknya ya Ini nambahin status Kalau misalnya Si ininya sama Wow Harusnya tadi gua Nggak asal milih si hero nya ini Holy shit Parah Oke tapi nggak apa-apa Gua ini pake yang Tim biru Dan langsung kita coba aja Ke dungeon tentunya Tentunya gua pake yang ini Coba No 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 Oh Harusnya gua nunggu level up dulu ya Tadi nggak mokat kan Yap Dan Dan kelebihannya Kalau misalnya kita Dalam dungeon Ini Mereka Naik level ya Naik level Jadi nggak usah nunggu selesai dungeon dulu Oke Sekarang gua coba yang ini Yep Wow Wow Si gerakannya keren Coba skill-skillnya Nice Kita coba skill yang ini Oke Dan sekarang kita coba yang cewek ini Wow Oh gua suka actionnya ini Gua suka actionnya Cuman gua rada-rada Nggak suka sama autonya ya Soalnya gamenya kayak gini nih Kayak gini soalnya gamenya Dan kita lawan bossnya Pakai yang ini aja Nice Iya Ini dari level 1 Dari level 1 gua langsung level berapa ini Berarti dapet experience-nya Pas lawan-lawan monster ya Bukan nyelesain dungeon Oke keren Dan kayaknya gua emang overpower sih Ini bintangnya udah full Coba ini Oh Langsung level 20 Dari level 1 itu Oh my god Sekarang kita tanggung ya Kita coba lagi yang kelima ini Eh sebentar Kita ke hero-nya dulu aja Gua pengen coba Yang belum nyoba Ini yang Yang ini Tapi ini bintangnya Kurang Tapi Kayaknya gua mendingan Pake formasi ini aja deh Oke Sekali lagi dungeonnya Terus kita Liat-liat si Menunya ya Di halaman utamanya Oke ini sekali lagi Kita coba pake yang item Yang kayak spawn itu Yap Cuman kalo Gerakan Gerakan Kayaknya lebih eye-catching Yang samurai ya Ini juga deh Si cahaya-cahaya Si serangan ya Come on Wow Bisa skill lagi Oke Wow Skill efeknya emang keren ini game Nice Dan kita skill Tapi kalo game-game kayak gini Mainnya ya Jangan lama-lama kayaknya ya Pastinya bakal bikin bosan ini Kalo misalnya auto kayak gini Oh ada waktu luang aja kayaknya Dia kayaknya Reda-reda lemah deh Kita coba pake yang ini aja ya Itu gerakannya lambat loh itu Atau mungkin ada roll-rollnya gitu Ada tipe tankernya Healernya Healer ada ya Atau damagernya mungkin ini Ada roll-roll tersendirinya Setiap karakter Dan sekarang kita lawan bossnya Gue mau coba pake yang item No 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 Pake yang item Oke Oh untung keburu ya Gue pengen ada celebrasinya soalnya Iya Kalo normalnya sih Harusnya ya Kayaknya harusnya gue Pake hero yang bintang 2 Atau bintang 3 dulu ini Kalo normalnya Wow keren ini design armornya Dan sekarang level 27 Mungkin terhadap ketutupan Sama kamera gue kali ya Dan gue ambil hadiah yang ini Ini rada-rada nge-grid Si grafiknya ya Di emulator Terus ini ada merah-merah Gue gak tau apa Kita coba aja Oh my god Duit gue 5 juta ini Mana yang merah-merah Kayaknya ada gratis deh Ini kali ya Aha ini dia gratis Yap Gue dapet hero gratis disini Terus disini Oh sebentar Gue langsung level 70 kah Gue udah level 70 kah Well Kenapa ini udah level 70 lagi Nah ini status Oh gue gak ngerti apa ini Tapi ya kita Kita isi yang pertama aja 21% Apa itu gue gak tau Dan ini kita liat menunya Disini Ya ini rada-rada ribet ya Ini guild kayaknya Yap ini guild Terus ini Terus yang ini Yap dia muncul lagi itu Ini event-event Dan ini Beli Pake Duit ya Pake duit asli itu Dan ini kayaknya Si Apa ini daily-dailinya kah? Kita coba ini Kita coba ini Oke Gue gak tau apa ini Yap Gue gak tau apa ini Kita coba aja Oke Kayaknya gue pake yang samurai Jaga-jaga Nice Ya ini dungeon Dan gue langsung mati Kayaknya sekarang Oke Holy shit Oh dungeon apa ini Oke gue gak tau Apa ini dungeonnya ya Sebenernya ini ada Warningnya kah? Kayaknya ya Ini harus level berapa dulu Mungkin Atau si ininya Si powernya harus berapa dulu Mungkin Ini kayaknya tower dungeon ya Ini banyak banget Seriusan Si fitur-fiturnya Kalau Gue coba sekarang Kayaknya mendingan gue coba Satu-satu ya Yap Gue pake samurai Oke Stage 1 Iya Ini kayaknya model-model Tower dungeon Dan gue bisa nge-spawn Ini yang level 100 Dan tapi gue masih lemah ini Ini level 100 ini Tapi kayaknya gak akan permanen deh Ya kayaknya mungkin gue harus Naikin level Ke level 50 ke atas Atau 100 mungkin Biar bisa Santai Nyobain si Fitur-fiturnya Oke Gue mati sekarang Kita keluar aja Oke Itu tower dungeon Kayaknya Ini Berhubungan dengan PVP Ya orang-orang ini Udah pada level 100 lebih Kayaknya Game Realnya Real Real game-nya Kayaknya ini Apa 15-14 Kayaknya ini dimulai dari level 100 Ke atas kali ya Terus ini Ini raid kayaknya Gue pengen Lihat monsternya aja Ini harusnya ada beberapa party ya Dan gak bisa Oke Harusnya ada beberapa party Harusnya ada 4 party ini Dan gue gak bisa Oh sebentar Mereka yang nyari party kah Kayaknya mereka yang nyari party ini Atau ini udah Ini gitu Oh What the hell Kenapa gue dapet party ini Oh ini AI kah Gue gak tau ini AI atau real Real itu ya Real player Tapi gue ini dapet party otomatis Langsung Keisi tiga-tiganya slotnya itu Oh my god Oh gak Si design monsternya bagus ternyata Dan Kayaknya gue mendingan di belakang aja deh ya Soalnya yang lainnya udah Level 100 lebih ini Dan sekarang gue gak tau harus ngapain Oke Oh Oh wow 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 Ini real time kah Wow Dan kayaknya ini real time Soalnya tadi Gue nungguin Si party lainnya Ready ya Kayaknya Oh my god Kayaknya gue emang harus Jump di pinggir aja ya Gue cuman penasaran Ngeliat monsternya Dan ya ini Kayaknya raid Dan kayaknya ini real time Dan gue gak berani ngedeket Karena Maksudnya gue mati itu Dan ini beres Dan gue cuman Dapet hadiah segini doang Oh Kayaknya ini emang Ini game emang harus Level 100 ke atas dulu mungkin ya Si hero-heronya Dan ini ada beberapa lagi Yang belum dicoba Ini Gue gak tau apa ini Kayaknya lawan dungeon Lawan dungeon deh ya Ini banyak banget ini Tapi kalo seru Kalo seru ini Gue bakal Ngebuat gameplay kedua Dan gue bakal jelasin ya Kalo seru Kalo seru Gue pengen Penasaran gue pengen naikin Ke level 100 ya Si karakter-karakternya Tapi kalo misalnya Game-gamenya Kalo si gamenya ini Biasa-biasa aja ya Gak akan gue buat Si gameplay keduanya Dan ya Inilah game hero Yang gue gak tau ini Kapan rilisnya Kayaknya udah lama banget Soalnya ini hadiahnya Banyak banget Jadi first impressionnya Ini game grafiknya bagus Desain karakternya Bagus ini Tapi rada-rada ini ya Tapi gue suka Ini desain karakternya Dan ini hero-nya Ada banyak banget Ada banyak banget Dan gue tadi dikasih Kesempatan buat milih Si hero-heronya Dan itu banyak banget ya Ya ini desainnya keren Skill efeknya juga keren Tapi Yang desain monsternya Sama lingkungannya itu Rada-rada aneh ya Mungkin ini Ya ini kayaknya Bukan game baru mungkin Dan ini juga Udah season 3 Ini udah versi 3.2 Jadi Ya ini bukan Bukan game baru ini ya Terus kalo buat Fitur-fitur ini Kayaknya banyak banget Ini banyak banget sih Fitur-fiturnya ya Seriusan Ini juga nih Si daily-nya kayaknya Banyak banget Ada raid Kayaknya itu real time Kayaknya itu real time Soalnya tadi gue Nunggu ready Si playernya ya Kemungkinan besar itu Real time Ini ada Tower dungeon Dan lain-lain Ini gue belum nyoba ya Dan ya Inilah game hero Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa komen dan share Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye